Bukan saya ingin mencampuri pekerjaan dan pemerintah-pemerintah, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segala kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal, ribetnya, sangat terkenal, lambatnya, bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita. Bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan terlalu ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawahnya, laporkan, saudara kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengambil. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara-saudara saya beri wawanan copas, saudara suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin sumpah saja. Saudara-saudara sekalian. Saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program pejabat saudara-saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri dan jaksat aku, dengan PPKT, dan besok pun kita akan melanjutkan. Ada beberapa kelahan dari saya, Menteri Bapak Nas, pastikan semua program dan kegiatan. Di semua kementerian lembaga yang mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercesua. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada bidato saya di depan majlis perusahaan pelajar pada hari pelantikan saya. Terima kasih telah menonton!